Hai semuanya selamat datang lagi di channel Youtubenya aku Tina Ganuna jadi di video kali ini aku mau bagi tips ke kalian cara untuk meracik hand body pemutih sendiri di rumah nah tapi sebelum kita ke videonya jangan lupa buat di like comment di bawah dan subscribe jangan lupa juga buat follow Instagram aku Tina Ganuna Oke guys tanpa berlama-lama lagi disini aku mau nunjukin ke kalian untuk bahan-bahannya Nah untuk pertama disini aku ada hand body dari marina ya ini yang ekolagen Asta seperti ini dan selanjutnya aku ada air mawar ini dari Viva terus ini ada bedak bayi ataupun bedak kabur aku pakainya dari me to baby seperti ini nah untuk ketiga bahan ini misalkan ada salah satunya atau misalkan kalian tuh nggak cocok gitu ya apa pakai produk ini nah untuk air mawarnya kalian boleh ganti dengan merek yang cocok di kulit kalian sama seperti handbody nya ya jadi nggak harus terpaku samaan gitu ya handbody nya ini kalian boleh pakai handbody yang seperti biasa kalian gunain buat sehari-hari nah untuk bedaknya disini aku pakai bedak bayi ya karena emang aku emang suka pakai bedak bayi kayak gini ya jadi misalkan kalian mau ganti mereknya sama merek apapun ataupun kayak apa ya kayak bedak mart kayak gitu kan ya itu bisa juga asalkan pokoknya bedak tabur aja ya Nah ini aku emang pakainya yang ini karena disini tuh harganya emang bener-bener murah juga banget banget ya ini aja untuk air mawarnya aku tuh dapet harganya 5500 terus untuk handbody nya aku dapetin 6000 dan untuk bedaknya aku lupa lagi berapa ya pokoknya disini ya aku cantumin harganya karena disini sedikit lagi mungkin ada segini lagi guys tuh kelihatan nggak sih tuh ada-ada bayangannya nah segini lagi ya ini bener-bener apa awet sih kalau menurut aku dan juga harganya murah juga ya pokoknya ketiga bahannya ini bisa kita racik sebagai handbody pemutih kita nah selanjutnya disini aku mau kasih tahu ke kalian untuk cara-caranya dan juga takarannya untuk bisa meracik handbody sendiri di rumah nah guys pertama kalian siapin wadah ya pokoknya wadah apa aja eh apa seadanya aja ya karena ini untuk mencampurkan ketiga bahannya aja ya selanjutnya kalau misalkan kalian mau taruh apa buat pemakaian sehari-hari kalian taruh di botol bekas ataupun apapun ya tapi yang ada tutupannya ya jangan dibiarin terbuka gitu nah terus disini aku ada kuas masker buat ngaduknya ya oke selanjutnya kita langsung mulai aja pakai handbody nya seperti ini ini takarannya aku mau pakai satu sendok makan ya untuk handbody nya nah udah cukup ini tuh handbody nya menurut aku bagus banget loh guys itu selain bisa mencerahkan terus meratakan warna kulit kita dia juga bikin kenyal dan juga wanginya tuh kayak yang lembut banget terus eh sedikit manis ya tapi dia nempel banget loh wanginya ya bener-bener yang kayak gak apa ya apa dicuci juga itu tuh kayak yang gak ilang gitu loh guys si wangi dari handbody nya ini dicuci sama air gitu loh ya oke selanjutnya disini aku pakai bedak taburnya ya untuk bedak taburnya disini aku pakai satu sendok teh oke oke udah cukup ini aku mau pakai air mawarnya ini takarannya kira-kira satu sendok makan ya guys pokoknya jangan sampai apa terlalu encer dan juga jangan sampai terlalu padat juga ya oke selanjutnya aku mau campurin ketiga bahannya guys nah guys ini udah jadi seperti ini tuh nah ini tuh eh apa disini enggak jelas ya enggak apa enggak terlalu kelihatan disini tuh kayak ada bintik ataupun butiran-butirannya ini tuh dari handbody marinanya ya guys jadi disini tuh butirannya itu warna pink-pink gitu pokoknya ini tuh bener-bener aku suka banget sama handbody nya ya sekarang aku emang lagi pakai handbody marina karena dia tuh bener-bener bikin lembah banget loh ya oke sekarang aku mau langsung aja aplikasi ini di tangan tapi sebelumnya di tangan sebelah sini dulu ya nah tuh udah kelihatan banget kan tuh putihnya udah gak ya nah nah ini dia guys nah liatkan tuh bedanya beda banget sumpah tuh bagus banget kan dan ini bener-bener ga bikin abu-abu loh guys di tangan aku tuh kalian bisa lihat sendiri ya tuh yang ini bener-bener kayak yang masih kusang gitu pokoknya ya tuh kuning langsat gitu dan ini itu lebih cerah dan juga putih gitu loh tuh ya kalian bisa bedain sendiri tuh ya tuh nah pokoknya ini tuh bagus banget ya buat kita pakai sehari-hari tuh nah jadi buat kalian yang mau perawatan sama apa sama handbody racikannya ini kalian tuh boleh pakai setiap hari dan juga sesuai dengan kebutuhan kalian misalkan pakainya kalian tuh setelah mandi ya pokoknya dipakai saat kulit kalian itu dalam keadaan bersih ya jadi setelah mandi gitu di pagi sore hari ataupun pada malam hari sebelum kalian tidur seperti ini dia tuh bener-bener kayak yang bikin kulit kita tuh lembah banget ya pokoknya enggak bikin kering terus cerahnya juga merata pokoknya aku suka banget ya karena ini tuh bener-bener kayak yang low banget sih menurut aku hasilnya apalagi dipakai secara rutin ya jadi kalau misalkan kalian tuh pengen dapetin hasilnya yang maksimal banget di kulit kalian ya kalian pakenya apa ya dengan cara perawatan maksudnya perawatan tuh dengan rajin dan juga rutin ya enggak ada hasil yang instan gitu loh guys kecuali ya dengan yang kayak bener-bener instan gitu tapi tapi itu mungkin dengan biaya yang mahal gitu loh ya kalian juga pastinya ngerti gitu kayak misalkan sutik putih gitu nah tapi ini karena kita kan pakai handbody gitu dan juga putihnya tuh nggak bisa kayak misalkan sekarang kita pakai nih nah terus besoknya nggak pakai lagi tapi kita pengen hasilnya tuh seputih sekarang nah nggak bisa kayak gitu loh ya pastinya kita kan harus ada proses dulu buat bisa dapetin hasilnya gitu nah oke guys jadi itu dia ya untuk video kali ini semoga kalian suka dengan video ini dan juga semoga bermanfaat untuk kalian sampai jumpa di video aku selanjutnya like